Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Bisa juga pakai kayu Juga bisa Yang penting Tidak Menempel Antara pecan satu Dengan yang lain ya kalau kemarin-kemarin kita pecah Ficus Kimeng juga sudah sering begitupun iprik juga sudah yang ini kali ini kebetulan juga ada ini master tukang pecah juga kita pecah elegan nanti kita akan tunjukkan pecahan elegan yang sudah dapat satu tahunan dan yang pasti bisa elegan kita pecah cuma yaitu kita harus lebih bersabar karena waktunya lebih lebih lama daripada pecahan Kimeng dan iprik Oke sobat bonsai semuanya ini adalah Ficus elegan yang dulu saya pecah dan ini kebetulan saya pecah sekaligus saya gabung dan saya buat on the rock guys ya nah Ficus elegan ya ini bekas pecahannya dan gambium sudah jalan ya dilihat ya sebenarnya Ficus elegan nah jenis-jenis Ficus pasti bisa pasti bisa kita pecah pecah guys ya eh terutama Ficus elegan cuma kalau Ficus elegan ini harus lebih bersabar kita nya guys ya karena enggak kaya iprik sama Kimeng kalau Ficus elegan relatif lebih lama sedikit dan harus lebih bersabar sedikit karena mungkin waktu yang agak lama gitu mungkin jarang yang memecah Ficus elegan guys ya tapi sebenarnya bisa-bisa ini ini buktinya ini gambium juga sudah jalan ini kita menempel cuma belum sempurna ya dan saya saran saya mungkin kalau Ficus elegan mecahnya juga jangan terlalu ekstrim dulu guys ya cukup bisa pecah empat dulu eh nanti bertahap mecahnya ya ini kayaknya juga sudah selesai ya cukup eh tiga saja dulu pecahnya besok kita lanjut lagi pecahnya oke ya timbun tipis-tipis habis itu karena ini juga masih bergoyang belum kuat lanjut kasih kita kasih penyangga ataupun eh bisa juga eh apa ya bohon rambu ataupun kayu-kayu kering pokoknya bisa kuat oke kita tali dulu guys penyaranya biar kuat tidak ambruk terkena angin karena disini anginnya cukup kenceng soalnya langsung los ke pantai ini persawan dan mungkin lebih bagus angin kenceng gini mas Nur ya eh di pertumbuhan dan keperkembangan bahan-bahan bonsai kita akan lebih cepat lebih kuat karena terpaan angin yang kenceng nah bisa kata mas Nur bisa menguji kekuatan akar-akar jadi lebih bisa cepat membesar ya kita kasih penutup dulu ini sama pecahan genteng untuk menahan hama ya hama bisa berupa ayam tetangga guys ya karena sini tuh banyak ayam dan untuk lebih menyimpan air mas Nur ya biar kita tidak sering-sering untuk menyiraminya oke sudah selesai guys lanjut kita cek-cek yang lain dulu sementara ya berhubung itu tadi sudah selesai ini kita cek ini loa guys ya atau lo lo no ih kita gedi kita ini ada akar yang menyelompit guys ya tidak masalah sebenarnya larinya kesini ini lari ke sebelah berlawanan ini dipotong sama mas Nur maka-mendian wh inspiring tak pemeran utama buru bangun kesini dia enak tahu anak ini kok senang sekali yang namanya tidur abis mala'an tamas'a bismila'an ini sudah hampir sore baru bangun ini ya gue wonderful ada temen kita satu komunitas apa yang ahli dalam mecah pemecahan masalah ya ini tadi ini dulu untuk mengisi kekosongan ground saja ya tapi lama-kelamaan ya lumayan enak juga dilihat bentuknya sama liukan liukannya ini tadi sama Mas Nur dibilangin akar yang agak menyimpang biar biar enak dilihat ini tinggal membesarkan yang dua ini Mas Nur ya sebenarnya akar yang kita potong tadi harusnya lari ke sini Cuma tadi berlawanan larinya ke sini jadi kita potong ini capoy lagi wujudkan menikmati indahnya pemandangan semoga saja indah pada waktunya guys ya ya capoy Oke guys ya itu tadi sedikit apa ya tip dari kita-kita guys ya kita-kita juga baru belajar mas Nur ya belajar bareng disini ya intinya ya juga belajar bareng intinya Oke guys sekian dari kami jangan lupa like comment dan subscribe channel Lady Prima biar kami tambah semangat mas Nur ya semangat untuk belajar mendapat bonsai yang bagus ok Sekian dari kami salam bonsai